Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat JPG, Ovan disini kita ketemu lagi di JPG Studio Kali ini Ovan ada di satu rumah Sobat JPG yang lokasinya ada di perumahan Semeru Yang ada di sekitar kampus, jadi lokasi perumahan ini benar-benar strategis ya Sobat JPG, dekat sama kampus Universitas Muhammadiyah Jember Kemudian dekat juga dengan kampus Universitas Jember Dan fasilitas layanan publik yang lainnya Dekat dengan Radio Prosalina juga ya Sobat JPG ya Dan lokasi yang sekarang akan kita review Sobat JPG Itu nggak jauh dari pintu masuk perumahan Semeru ini 1, 2, 3, 4, rumah ke 5 Sobat JPG, kanan jalan Rumah ini adalah rumah dua lantai Kemudian punya luas tanah sekitar 250 meter persegi Kemudian bangunannya sekitar 420 meter persegi Dua lantai Sobat JPG Dan sekarang Ovan ada di depan garasi ya Sobat JPG ya Jadi denah rumah ini paling depan, itu Sobat JPG Ada teras, kemudian ada garasi Dan garasi ini bisa muat untuk dua mobil Sobat JPG Di sini ada pagar, holding door Sobat JPG Jadi sistemnya lipat ya, buka tutupnya Kemudian ini kita agak masuk ke dalam Untuk keramik di garasi ini 40x40 Sobat JPG Ini bisa dibungsikan untuk musola Sobat JPG Dan di situ bisa dibuat tempat udu Sobat JPG Tempat udu-nya di sana Kemudian di sebelah atau sisi kanan rumah ini Sobat JPG itu ada bukaan ventilasi ya Bukan ventilasinya ini, kisi-kisinya ada kayu Sobat JPG Jadi kesan vintage-nya dapat ya Kemudian pagar rumah ini juga dominan kayu Sobat JPG Besi holo dan kayu Lantai di depan garasi ini adalah Lantai ukuran 40x40 dengan motif batu koral Ketika kita mau menuju ke teras Ini banyak sekali tumbuh-tumbuhan Banyak sekali tanaman-tanaman Yang Ovan juga nggak tahu jenis tanamannya apa ya Sobat JPG Tapi yang pasti ini menambah asri rumah ini Sebelah kiri dan sebelah kanan kita juga ada Sebelum kita ke teras, kita kesini dulu ya Disini ada lorong Sobat JPG Lorong ini juga bisa difungsikan untuk taman Nanti taman ini juga bisa langsung tembus ke kamar tidur utama Sobat JPG Kita langsung ke teras Ini dia jalan menuju ke teras rumah ini Sobat JPG Ini dia terasnya Kita langsung disambut dengan granit 60x60 Sobat JPG Kemudian ketika kita masuk ke ruang tamu Ini ada pintu kuku tarung ya Sobat JPG ya Nah, jadi seperti ini Oke, welcome to the home Ini adalah ruang tamu rumah ini Sobat JPG Luas banget, kita coba ukur dulu ya Lebar dari ruang tamu ini berapa kira-kira Lebarnya 6 meter Sobat JPG Lebar banget Dan ini adalah sofa di ruang tamu Yang informasi dari penjual nantinya akan ditinggal Atau diberikan kepada pembeli rumah ini Sobat JPG Ini sofanya bisa muter-muter ya Keren, 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 keren Warnanya merah Jadi menyala banget Sobat JPG Kontras dengan warna mejanya yang putih Oke, itu tadi untuk spesifikasi dari ruang tamu Sobat JPG Di sini ada partisi Dan partisi ini juga akan ditinggal oleh pemiliknya Partisi ini memisahkan antara ruang tamu dengan ruang keluarga di dalam Sobat JPG Oke, kita langsung masuk ke ruang keluarga Nah Sebelum kita masuk ke ruang keluarga Ini ada kamar Sobat JPG yang bisa difungsikan untuk ruang atau kamar tidur ya Sementara memang oleh pemilik rumah difungsikan untuk tempat penyimpanan baju Sobat JPG Oke, bisa dicek masuk ke dalam Jadi isi dari kamar ini adalah baju-baju pemilik rumah Nah, bisa difungsikan untuk kamar ini Sobat JPG ya Baik, kita menuju ke ruang keluarga Ini ruang keluarga dari rumah ini Sobat JPG Dan di sini ada tempat backdrop untuk TV atau LED TV Sobat JPG ya Dan di belakang backdrop TV ini Ada kamar Sobat JPG Oke, ini bisa difungsikan untuk kamar tidur anak Dan warna dari tembok kamar ini juga berbeda dengan ruangan utama tadi ya Warnanya agak merah marun gitu Sobat JPG Dan di sebelah kamar ini ada kolam Kolam ini ada void ya Langsung ke void Sobat JPG Ini kolam ikan Sobat JPG Kemudian di sebelah kolam ikan itu ada kamar mandi di lantai satu Ini kamar mandinya Spesifikasinya adalah kloset duduk Dan bisa juga shower Tapi ada bak mandinya juga Sobat JPG Bisa dicek ke dalam ya Jadi kalau misalnya Sobat JPG pengen mandi dengan bak mandi juga bisa Pengen mandi dengan shower juga bisa Komplit Ada wastafel juga Itu belum kita shoot tadi ya Ini ada wastafel juga Lebih oke lagi kalau misalnya di atas wastafel ini dikasih kaca atau cermin Sobat JPG Nah, dapur di rumah ini Luas sekali Sobat JPG Legas sekali Sobat JPG Sudah lengkap dengan kitchen setnya Ada Exhaust pannya juga Kemudian Meja dapurnya juga kesannya vintage banget Kabinet dari kitchen setnya juga Senada dengan warna Keramik dinding di dapur ini Sobat JPG ya Oke Pentap Sinknya juga eksklusif Premium banget Sobat JPG Kemudian Ada ruangan untuk cuci Nggak pakai jemur Jemurnya ada di atas Nanti kita informasikan ya Sobat JPG Muat untuk satu mesin cuci Kemudian Ada kabinetnya juga ya Sobat JPG Untuk menyimpan Barang-barang Bisa sabun cuci Pewangi Dan segala macamnya Kemudian Sekarang kita masuk ke Kamar tidur utama di rumah ini Sobat JPG Ini adalah kamar tidur utama Di rumah ini Lebar ya Sobat JPG Kita coba hitung dulu Lebar dari kamar tidur ini adalah 4 meter Kemudian panjangnya 7 meter 4 meter x 7 meter Sobat JPG Dan kamar tidur ini Ada kamar mandi dalamnya juga Kita langsung cek dulu kamar mandi dalam Di kamar tidur ini Spesifikasi untuk Kamar mandi dalam ini adalah Closet duduk Kemudian shower Ada juga wastafel premium ya Sobat JPG Dan Coba cek di sebelah kanan paling atas Itu ada Exhaust fan nya juga Jadi Kamar mandi dalam ini Tidak lembab ya Sobat JPG Dan Ruang tidur atau kamar tidur utama ini Bisa langsung akses ke taman samping Seperti yang Alvan udah bilang tadi ya Sobat JPG Dilengkapi dengan teralis pintunya Kemudian Masing-masing jendela juga dilengkapi dengan teralis Sobat JPG Kusen dari rumah ini semuanya terbuat dari kayu Kalimantan Sobat JPG Jadi kuat banget Gak ada sama sekali kusen kayu yang kropos Atau dimakan rayap Sobat JPG Ini dia akses menuju ke taman samping Yang diakses dari ruang tidur utama Ini kita beruntung sekali ya Nge-review rumah pas hujan-hujan Luar biasa Tanamannya juga asri banget ya kan Nah Setelah dari ruang tidur utama tadi Kita menuju ke lantai atas rumah ini Sobat JPG Dan tadi kita di awal-awal tadi sempet review dari garasi ya Garasi tadi Aksesnya bisa langsung masuk ke ruang keluarga Sobat JPG Nah ini pintunya Untuk akses langsung masuk ke ruang keluarga Ini adalah tangga Untuk kita naik ke lantai dua Gak terlalu tinggi Sobat JPG Dan tidak terlalu rendah juga Jadi masih enak ya Kalau kita misalnya mau naik ke lantai dua Untuk railingnya ada besi holo Tebel banget besi holonya ini Sobat JPG Dikasih warna atau cat putih oleh pemilik rumah Kemudian keramik Untuk tangga Anak tangganya ini Sobat JPG Motifnya motif kayu ya Nah Lantai dua ini ada beberapa kamar Kemudian ada beberapa ruangan juga Yang fungsinya nanti kita akan sampaikan Dan ada surprising room juga Sobat JPG Nanti kita informasikan juga Ini adalah kamar tidur Yang paling besar di lantai dua Sobat JPG Kamar tidur ini bisa ditempati oleh anak-anak King size juga muat ya Sobat JPG Ukuran bednya Dan kamar ini Sobat JPG Itu bisa akses langsung ke balkon Wih Balkonnya juga luas banget Sobat JPG Apalagi kalau suasana hujan gini ya Kesannya Aduh Keren banget Bisa dicek dulu ya Ini adalah balkon rumah ini ya Sobat JPG Jadi luas banget Lega banget Banyak sekali tumbuh-tumbuhan dan tanaman Dan kayu Dari Balkon ini Untuk pagar Itu informasi dari penjual Ini Di Impor langsung dari Kalimantan ya Kayu-kayu Kalimantan ini Sobat JPG Jadi Tahan panas Tahan hujan juga Jadi gak cepat keropos Balkon ini Connecting dengan ruangan yang lain Nah ruangan ini adalah ruangan yang Ovan tadi sempat sampaikan Surprising room Nanti kita informasikan di terakhir kali ya Sobat JPG Kita menuju ke kamar tidur lainnya di Lantai dua ini Ini Kamar tidur selanjutnya yang ukurannya lebih kecil Dan Untuk bukaan jendela Itu Pusennya terbuat dari kayu ya Sobat JPG ya Ini Bisa langsung akses udara atau cahaya dari ruang jumur Dan ada kamar yang ketiga Sobat JPG ini Sementara memang dimanfaatkan untuk gudang oleh pemilik rumah Sobat JPG Jadi isinya adalah barang-barang Tardus Plastik dan lain-lain Nah rumah ini punya void ya Sobat JPG Void ini juga berfungsi untuk melihat tamu yang ada di ruang tamu Ya kan Atau bisa manggil-manggil anak juga ketika misalnya ada di bawah Kemudian Ada ruangan khusus disini untuk santai Untuk ruangan baca ya Sobat JPG Dan Ada balkonnya juga Jadi balkon ini ada dua ya Bisa diakses dari kamar tidur yang Dimensinya paling besar tadi di lantai dua Kemudian ini ada ruangan baca Kemudian bisa langsung ke balkon Sobat JPG Jadi balkon disini ada dua ya Oke Untuk spesifikasi sama ya Paget dari balkon ini juga terbuat dari kayu Kalimantan Kemudian Ada aksen batu alamnya juga di temboknya Sobat JPG Ada tanaman-tanaman juga di atasnya Berarti kita sudah review ada tiga kamar tidur ya Di lantai atas Ini adalah toilet di lantai dua Sobat JPG Spesifikasinya adalah Kloset duduk Nggak ada shower Langsung bak mandi ya Kemudian dinding toilet ini juga sudah Sudah dilapisi oleh keramik Full Sobat JPG Dan ini adalah ruangan untuk jemur pakaian Kemudian ada Bukaan udara juga Jadi baju bisa cepat kering ya Ini langsung ke kolam ya Sobat JPG ya Jadi seperti itu Baik kita ke ruangan berikutnya Di Lantai dua ini Sobat JPG Seperti yang Ovan sampaikan tadi Ada surprising room Ruangan ini Luas banget Hampir kayak aula Sobat JPG Punya lebar 6 meter Dan punya panjang 9 meter Ini adalah ruangan Yang oleh pemilik rumah Rencananya Ingin dibikin home theater room Sobat JPG Bisa jadi ruang karaoke Bisa jadi Tempat untuk nonton film Dan lain sebagainya Karena Dinding dari ruangan ini Sudah dilapisi oleh Peredam Sobat JPG Peredam Sobat JPG Ini bisa dicek ya Ini adalah Peredam Jadi Ketika kita jadikan ruangan ini Untuk ruangan home theater Itu suaranya bakal dolby banget Sobat JPG Keren ya Baik Kita sekarang Coba cek dulu Kira-kira kalau akses menuju ke balkon Dari ruangan home theater ini Seperti apa Pelan-pelan ya Nah Ini dia Akses menuju ke balkon Dari Home theater room Sobat JPG Connecting ya Balkon ini connecting dengan Kamar tidur yang paling luas Di lantai 2 Nah Seperti itu Sobat JPG Denah Yang Ada di lantai 2 Oke Sobat JPG Itu tadi review kita Untuk rumah yang lokasinya ada di perumahan Semeru Dan Di blog paling depan ya Sobat JPG ya Untuk informasi lebih lengkap Kira-kira rumah ini dijual dengan harga berapa Sobat JPG bisa cek di Deskripsi ya Hubungi Ovan juga Kalau misalnya pengen tahu Pengen cek lokasi Pengen survei rumah ini Sekian dari Ovan Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih banyak